Warga Patwi, Jawa Tengah mengaku dirugikan dengan stigma negatif yang dialamatkan warganat ke wilayah Sukolilo, Jawa Tengah. Pasalnya, warga Patwi yang merantau turut menjadi sasaran bullying. Kondisi ini diketahui saat warga mengaku ke Kapolda Jaten, Irjenpol Ahmad Luthoi, saat menyambangi Sukolilo, Kamis 20 Juni 2024 Siam. Kunjungan Ahmad Luthoi berkaitan dengan tragedi sumber Sokoi yang menawaskan Burhanis 52 tahun. Seorang pengusaha rental asal Jakarta pada Kamis 6 Juni. Dalam sesi dialog, beberapa warga menyampaikan keluh kesan teras kesulitan yang mereka hadapi pasca tragedi sumber Soko. Beberapa di antara mereka mengeluhkan stigma negatif yang harus mereka emban akibat perbuatan segelintir orang yang menurut mereka mestinya tidak bisa digeneralisir. Warga keberatan Sukolilo dicap sarang maling dan sarang penadah. Sebab, menurut mereka, mayoritas warga Sukolilo nyaris 90% berprofesi sebagai petani. Ada pula warga yang menceritakan pengalaman buruk putra-putrinya yang merantau untuk menempuh pendidikan tinggi di luar kota. Banyak di antara mereka yang menjadi sasaran bullying. Menanggapi hal itu, Kapolda jatang lantas mengimbau warga untuk tak main hakim sendiri. Ia menyayangkan stigma negatif yang diarahkan ke Sukolilo. Pasalnya, insiden pengeroyokan ini hanya dilakukan segelintir orang, sehingga tak bisa dipukul rata. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.